Halo teman-teman, balik lagi channel gue Action Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Kali ini kita lanjutin tutorial Hidden Scenario Jadi yang kali ini gue bahas itu adalah Gentil teman-teman, Gentil Piemonte Youth Oke, jadi Hidden Scenario Gentil ini termasuk yang paling susah ya, diantara yang lain ya teman-teman ya Karena ribet banget ya teman-teman Oke, kita lihat dulu requirement-nya teman-teman, jadi All Japan Junior Youth All Start plus 30% Jadi diusahakan teman-teman pakai pemain Japan Youth Karena dapet buff Oke, kalau gitu ini team skill-nya teman-teman Kalau bisa teman-teman pakai team skill yang Japanese Aduh, Japanese-nya kemana nih, nggak nongol Oke, kalau Japanese-nya nggak ada teman-teman pakai yang warna biru Karena ini butuh pemain kuncinya teman-teman Jadi gue nggak tahu ya kalau ada yang lain ya teman-teman ya Cuma menurut gue Ini satu-satunya pemain kunci yang bisa kelarin Hidden Scenario Gentil ini teman-teman Nih, Misugi Jun Oke, jadi Dia ini Itu anti-snow ya teman-teman Snow resistant Jadi dia nggak ngefek sama salju Yang lain ngefek Jadi Selain kita pakai Junior Youth Kita harus pakai Misugi Junior Youth Ini yang peti ya teman-teman ya Oke, kita coba Oke teman-teman, kalau punya ads teman-teman pakai ads ya Supaya lebih Lebih yakin lagi teman-teman Statusnya lebih besar lagi Oke teman-teman Yang belum subscribe channel gue teman-teman Boleh subscribe Kalau teman-teman punya masukan teman-teman Boleh tulis kolom komentar Oke Oke, jadi sama kayak Challenge Route EX5 ya teman-teman ya Jadi ini satu lapangan disini Salju semua Jadi hampir semua Jadi Kita harus tunggu Misugi itu Masuk ke kotak penalti Oke Aduh Lepas tuh kan Oke Pemain Japan Youth itu Dapet buff ya teman-teman ya Lepas 30% Jadi Lumayan Kalau teman-teman nyerah ya Di skenario ini ya Oh misalkan Oh gue gak punya Misugi itu Gue gak punya Misugi Junior Riot ini Gitu kan Itu terpaksa teman-teman Harus pake katagiri ya teman-teman ya Harus pake katagiri Gak bisa Kalau menurut gue Gak ada Misugi Gak bakal bisa teman-teman Berat banget Karena coba aja teman-teman Liat Keepernya itu ya Pasifnya itu Non flying killer Udah gitu Low flying killer Terus Non Japanese killer Jadi Kita cuma bisa pake pemain Jepang Teman-teman Mungkin kalau teman-teman Tau yang lain Teman-teman Boleh share Di kolom Komentar Oke 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 Enteel Oke 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 Aduh kenapa dia berhenti Kenapa dia berhenti sial Oke kita coba lagi ya Oke yang Matsuyama yang ini juga yang jadulnya ya temen-temen ya Ini juga snow resistant Cuman ini gak terlalu kepake ya temen-temen ya Cuman buat melengkap aja Oke kita tinggal cari Highball Karena kita gak bisa lowball itu temennya Nah Lih tuh liat tuh ya Pasifnya Mitsugi nih Dia jadi gede tuh momentumnya tuh 335 tuh Udah gitu keepernya warnanya biru Jadi pas Mitsugi nih Oh rainbow lah gitu Hmm Gila keren ya Ultimate overhead kick Mungkin temen-temen Mungkin kalau alternatif ya Mitsugi kalau gak bisa ya Temen-temen pake yang high flying bisa lah mungkin lah Cuman dia gak dapet buff ya temen-temen ya Dia gak dapet buff Yang dapet buff itu pemain junior youth Udah gitu gak bisa Gak bisa striker ya temen-temen ya Gak bisa striker Jadi harus AM Jadi kalau striker yang Coba tadi Itu gak bakal bisa masuk temen-temen Karena Keepernya punya pasif itu Forward killer Wow musubunya lebut coy Aduh gak kenapa Gak bisa mungkin teman-teman bisa pakai ya bisa pakai ini saudaranya si Tachibana ini ya siapa ya ya kazuho apa masalah gue juga lupa yang pakai baju national team ya temen-temen ya Japan national team itu yang bisa yang posisinya di AM itu bisa tuh mungkin tapi harus harus colok itu ya skill shoot skill high-fly shot ya Skylab Hurrican ya temen-temen oke udah gitu ke musuhnya ini banyak yang pakunya skill block ya temen-temen jadi agak reseh cuman enggak se-rese yang di challenge road temen-temen challenge road rima tuh bener-bener resehnya luar saya hai 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 galvan oke oke kita bisa nih kasih misuginya masuk dulu nih masuk dong oke 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 gimana kan gak kosong tuh temen-temen jadi gak susah temen-temen kalau ada misugini tapi kalau gak ada itu susahnya luar biasa ini temen-temen karena pemainnya kan lelet sebuah nih yang punya pemain anti-snow itu cuma misugi di japan yut ya sama si Matsuyama itu cuma masalahnya kan Matsuyama kan gak bisa ditaruh di AM ya gak oke kita percepat temen-temen kita autoin oke jadi yang pertama temen-temen harus pakai pemain kalau bisa pakai pemain junior yut japan ya junior yut japan karena dapet buff plus 30% udah gitu temen-temen harus naikin misugi peti misugi ultimate overhead kick terus di hidden evo nyalain semua skill hidden ability-nya temen-temen gitu karena kalau gak ada temen-temen susah ya jadi cara terakhirnya pakai katagiri cuma kan katagiri kan kita gak tahu ya kedepan nanti ada yang lebih susah lagi dari ini kita juga gak tahu gitu oke segitu aja video temen-temen kali ini jangan lupa subscribe kalau temen-temen punya masukan temen-temen boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video selamat menikmati